Terima kasih. Dan di dalam sesi tanya-jawab nanti, jika dari peserta memiliki atau ingin bertanya, dipersilahkan untuk RISEM terlebih dahulu sebelum kami mempersilahkan peserta bertanya atau menuliskan pertanyaan pada hal yang mencapai dulu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Fakultas Sain dan Teknologi dengan tema Peran Bisnis Intelligence dalam Industri 4.0 pada hari ini selasa 28 Desember 2021. Seminar hari ini beragendakan laporan ketua panitia seminar, sambutan sekaligus kata-kata pembukaan oleh Rektor Universitas Raharja, penyampaian materi seminar, simbolis penyerahan sertifikat, kata-kata penutupan, dan akan diakhiri dengan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Raharja, Bapak Dr. PO Abbas Sonaria MSI, yang terhormat Wakil Rektor Akademik Universitas Raharja, Bapak Ibu Dekanat, Pembicara Webinar, dan Mahasiswa-Mahasiswi Peserta Webinar Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini program study sistem informasi dapat menyelenggarakan kegiatan rutin penyelenggaraan roadshow webinar program study. Tujuan diadakan webinar ini adalah sebagai bentuk untuk menambah ilmu dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Raharja. Ijinkan saya melaporkan peserta yang mendaftar pada kegiatan webinar ini sebanyak 139 mahasiswa, dan saat ini yang sedang bergabung sebanyak 103 mahasiswa, atau sekitar 72 persen. Dan kami masih menunggu peserta lainnya untuk dapat bergabung pada Zoom webinar ini. Untuk itu kami selaku panitia webinar memohon agar Bapak Rektor Universitas Raharja dapat memberikan arahan sekaligus kata-kata pembukaan untuk kegiatan webinar kali ini. Bilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Desi. Ikhlas selanjutnya adalah sambutan sekaligus kata-kata pembukaan oleh Rektor Universitas Raharja. Untuk itu kepada yang terhormat, asesiat Profesor Dr. P. Wabasunari Amesi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, yang saya hormati wakil rektor dan seluruh pejabat Universitas Raharja yang hadir dalam jemuting ini. Yang terkhusus kepada narasumber, Ibu Eretta, terima kasih, Bu, telah bersedia untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswi-mahasiswa Raharja. Dan yang sangat saya banggakan seluruh peserta mahasiswa-mahasiswi Universitas Raharja yang hari ini ikut bergabung dalam acara Jumiting Program Sudi Sisi Informasi. Semoga acara ini dapat bisa diserap dengan baik sehingga menuai manfaat yang besar. Seperti kita pahami bersama bahwa acara-acara semacam ini sudah banyak sekali disampaikan dan terus diberikan pencerahan. Suaranya belum terdengar, Pak. Masih di mute. Pak, minta maaf ya. Ada telepon masuk. Tunggu lewat Zoom. Ini posisinya saya di... Ya saya enggak kedengeran sonanya ntar. Udah, udah, Pak. Tapi diklik lagi. Ya udah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, bisa, Pak. Ya. Ya, ini orang telepon gak tahu diri nih terus-terusan yang udah di-stop juga. Ya, saya ingin sampaikan bahwa acara semacam ini sudah banyak diberikan oleh orang-orang hebat ya materi seperti ini. Kita dalam menyongsong ya revolusi industri 4.0. Ini tandanya ya sesuatu yang memang harus kita sikapi, harus kita jalankan. Bukan hanya diikuti, diikuti, ya atau lebih yang kerennya disebut, wah ini bisa ikut supaya sudah mengatakan pernah ikut seminar. Lebih dari itu, kalau kita tidak implementasikan, rasanya semuanya ini tidak menuai mampak buat kita. Ya, acara-acara semacam ini, ya justru bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada sesuatu yang memang menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, dosen, yang melihat ke depan, ya satu perkembangan yang luar biasa. Jadi ingin saya katakan, keilmuan semacam apa saja, informasi semacam apa saja, wajib kita untuk bisa mengikutinya. Karena ini sesuatu yang memang ke depan, ya ada sesuatu yang kita harus mampu mengatasinya. Sekarang kita belum tahu, ya sifat-sifat atau jenis pekerjaan yang akan datang. Generasi demi generasi terus berubah. Kita tahu generasi yang nantinya, generasi yang di bawah kalian, yang lebih muda itu yang lebih hebat. Perubahan kita lihat, ya. 20 tahun yang lalu kita tidak mengenal, ya, online-online yang seperti ini, ya perubahan sistem kerja, yang dulunya secara fisik, sekarang semua cukup dengan online, dengan ilmu IT, sehingga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ini sekarang sudah terkikis hampir 30% dari pekerjaan-pekerjaan konvensional, yang memang itu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Nah, ke depan, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan, ya, kita lihat juga revolusi yang terus-menerus, generasi yang kita bilang 5.0 ini, akan lebih lagi. Mungkin kita tidak tahu, ya, sifat pekerjaan seperti apa lagi. Ini akan menggerus lebih daripada 40% kerja fisik. Nah, oleh karena itu, saya berharap pada seluruh peserta, mahasiswa, mahasiswi, dan dosen, dari sekarang kita bersiap-siaplah, ya. Kalau kita tidak bersiap-siap, tidak mengikuti segala keilmuan, segala informasi yang kita dapat dari orang-orang yang lebih tahu dulu, ya, seperti seminar-seminar yang dilakukan sehari ini, kiranya kita akan tertinggal. Kiranya kita akan menjadi manusia-manusia yang ketinggalan. Yang mungkin nanti kita akan mengalami kesulitan berhadapan dengan generasi-generasi yang lebih maju dari kita, sehingga kita tidak bisa berkompetisi, yang susah juga kita menjadi lapangan kerja. Pada kesempatan yang baik ini, ingin saya pesankan kepada semuanya. Marilah kita bersama-sama menghadapi semua tantanan yang ada. Kita tahu ini bukan kehendak kita. Ini adalah satu kemajuan yang bisa kita juga lewati begitu saja. Dan tidak akan mundur ke belakang. Pasti ke depan akan lebih lagi. Oleh karena itu, ya, mari sikapi yang tua, yang muda, kita bersama-sama, ya, kita masuk di dalam era revolusi ini, yang kita ambil manfaatnya, terlebih kita adalah kampus yang berbasis IT. Saya kira kita akan lebih baik daripada kampus-kampus yang memang tidak mempunyai IT awalnya. Nah, ini lebih berat lagi dalam menyesuaikan situasi sekarang dan ke depan. Ini yang dapat saya pesankan, saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Selamat bergabung. Semoga, ya, apa yang akan disampaikan nanti oleh narasumber, ini akan bisa dicerna dengan baik oleh saudara-saudara, para peserta. Demikian pula para peserta. Setelah mengikuti acara-acara semacam ini, di sini dan di luaran itu, bukan hanya setelah mengikuti sudah. Harus kita bedah. Harus kita teruskan. Harus kita kaji. Apa yang disampaikan itu, kita kembangkan. Sehingga nantinya menambah pengetahuan kita di dalam, kita menempuh perjalanan kehidupan ke depan, baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat untuk bisa mengikuti sampai dengan selesai. Semoga acara ini bisa menuai mampat yang besar buat kita semua. Demikian, terima kasih atas permintaan panitia secara resmi, acara seminar, sisi informasi, yang akan dibawakan oleh Ibu Erlita sebagai pemateri secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Heber. Baiklah, Bapak Ibu, serta seluruh peserta seminar. Kini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi seminar yang bertemakan Peran Bisnis Intelijens dalam Industri 4.0, yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Erliani Eskom MM, dan akan dimoderatori langsung oleh Ibu Desi Apriani Eskom MTI. Untuk itu, jalannya penyampaian materi akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Moderator. Dipersilakan Ibu Desi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Arsi. Untuk peserta webinar, mohon menunggu sebentar. Untuk pembicara bisa share screen. Silakan Ibu Ita untuk di-share screen materinya. Oke, baik. Sambil menunggu pembicara kita Ibu Ita Erliani untuk share screen materi. Ijinkan saya di sini untuk membacakan biodata pribadi beliau. Nama pembicara kita adalah Ibu Ita Erliani Eskom MM. Biasa dipanggil dengan Ibu Ita. Lahir di Tanggerang, tanggal 10 April tahun 1985. Status menikah dan dikaruniai dua orang anak. Beliau tinggal di daerah Ciledug, tepatnya di Ubud Village. Beliau adalah dosen dan praktisi IT Universitas Raharja, prodi sistem informasi. Pendidikan beliau S1 di bidang sistem informasi di Universitas Budi Luhur. Lulus pada tahun 2007. Magister beliau bidang ilmunya adalah manajemen sistem informasi, alumni Universitas Budi Luhur. Lulus pada tahun 2012. Beliau juga aktif di berbagai asosiasi dan juga sudah menghasilkan penelitian berupa jurnal serta publikasi ilmiah lainnya. Nah, tema webinar kali ini adalah Peran Bisnis Intelijen dalam Industri 4.0. Oke, baik. Tanpa menunggu lama lagi, marilah kita simak bersama untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Erliani Eskom MM. Kepadanya dipersilakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu Ita Erliani. Sekarang saya ngejar di Tokul Fas Sistem Informasi. Sebelumnya saya pernah bekerja juga di beberapa tempat seperti yang tadi Ibu Disi jelaskan. Nah, sekarang ini saya akan membawakan judul webinar yaitu Peran Bisnis Intelijensi dalam Dunia Industri Mungkin di sini sebagian sudah ada yang dari jurusan Bisnis Intelijen. Ada ya. Pasti ada beberapa yang jurusan Bisnis Intelijen. Mungkin sudah tidak asing lagi apa sih Bisnis Intelijen. dan mungkin sudah tidak asing juga apa sih industri 4.0. Karena sebenarnya sudah banyak banget seminar-seminar yang membahas nih tentang ini. Nah, tapi sekilas saya akan mengulas lagi yang mengulas lagi apa sih itu industri 4.0. Sedikit aja untuk kalian merefresh lagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kalian untuk merefresh lagi pendefinisian atau bagaimana sih bisa ada proses industri 4.0. Sebelumnya ada apa aja ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan lihat di sini kita akan lihat sebenarnya tahapan-tahapan seperti apa aja sih industri dalam proses industri 4.0. Jadi sekarang kita kenalan dulu nih sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita pengenalan dulu ya bagaimana sih revolusi industri itu terjadi gitu ya. Bagaimana sih gitu. Pertama, apa sih yang mendasarkan terjadinya revolusi industri gitu ya. Nah, sebenarnya ini udah banyak banget pasti rekan-rekan semuanya ya, teman-teman semuanya sharing hari ini udah sering banget dengar yang namanya revolusi industri. Nah, pertama ini ya saya akan membahas apa revolusi industri ke satu gitu ya. Mungkin di sini saya tidak melihatkan tampilan selesai seperti apa gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan sekilas aja gitu ya. Pertama adanya revolusi industri satu itu pada abad ke 18 gitu ya. Nah, pada abad 18 ini ada penemuan yang namanya mesin uang, manufaktur yang seperti itu. Nah, terus berlanjutlah ya gitu. Berlanjutlah pada industri ke dua yaitu abad ke 19 gitu. Ada produksi massal, ada ditemukannya mesin listrik ya, bagaimana listrik itu ditemukan. ya, terus habis itu ada revolusi industri ketiga yaitu abad ke 20. Nah, disini adanya teknologi komputer ya, disini ada otomatisasi industri. Sebenarnya kalau pernah dengar sejarah dulu gitu ya, pada tahun 70-an tuh sebenarnya Indonesia tuh pernah itu udah masuk yang namanya pembuatan mesin otomatisasi itu adanya mesin kijang, mobil kijang. Mungkin ada yang pernah dengar gitu ya, itu tahun 70-an sebenarnya Indonesia udah bekerjasama dengan Jepang untuk membuat mesin seperti itu gitu ya. Nah, setelah itu barulah proses selanjutnya ya, dari penciptaan-penciptaan otomatisasi industri tersebut, nah, lanjutlah ke teknologi kecerdasan buatan. ini menjadikan sikal bakal revolusi industri keempat, gitu ya. Nah, di sini revolusi industri keempat ini adanya internet ya, yang saling mempengaruhi kehidupan manusia, bukan hanya otomatisasi kantor aja, tapi adanya internet. Nah, di sini mulai adanya broad strategi teknologi ya, di sini ada komputerisasi pabrik yang dilakukan, yang dilakukan, gitu. Nah, itu kalau misalnya kita mau lihat ke negara-negara yang sudah maju seperti Jerman, itu mungkin udah 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 mau ke revolusi industri 5.0 gitu ya, tapi kita masih di industri 5.0 ini dengan revolusi industri 5.0 ini menggabungkan apa sih? Menggabungkan otomatisasi dengan teknologi cyber. Kalau sekarang kita udah yang namanya internet udah berada dimana aja, terus kita mau browsing bisa dimana aja, nah, inilah yang akan menjadikan revolusi industri keempat. sekarang kalau kita lihat lagi nanti kalau kita lihat lagi sekarang nih perkembangannya yang dulu ada yang namanya di pabrik itu ada yang namanya operator untuk menjalankan mesin, nanti gak ada lagi yang namanya operator itu menjalankan mesin, tapi sudah cover dengan mesin-mesin itu sendiri. Ada mesin-mesin itu sendiri. Jadi, mesin-mesin tersebut mereka melakukan tanggung jawabnya mereka menyelesaikan pekerjaannya mereka sendiri, terus nanti disitu sudah disiapin sedemikian kita sehingga industri-industri itu bisa menghasilkan produk-produk yang disimptakan oleh mesin-mesin kita tersebut. Itu sekilas sekilas tentang revolusi industri industri-industri. Sekarang kan kita sudah tahu revolusi industri awalnya seperti apa terus dan menciptakan apa selanjutnya di revolusi keempat itu ada tumbuhnya mesin learning gitu ya dan banyak mesin-mesin yang yang menciptakan dan dijalankan di industri-industri. Nah setelah itu kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya sickness management gitu ya sickness hidup proses bisnis management gitu di dalam sebuah perusahaan. Nah disini kalau kita lihat ya kalau kita mau menjalankan sebuah pemanajemen bisnis proses siklus hidupnya seperti apa sih yang pertama yang dilakukan gitu ya nah sebelum kita nanti masuk ke bisnis intelligence ya kita harus tahu dulu nih kita harus tahu siklusnya seperti apa sih ya siklus bisnis itu seperti apa sih ya nah disini kalau kita lihat ya yang pertama itu kita harus mengidentifikasikan ya proses identifikasi ya gimana sih perusahaan menggambarkan prosesnya secara berjenjang ya prosesnya secara berjenjang apa sih yang yang pertama dilakukan di dalam perusahaan tersebut nah disini nanti kita akan bisa lihat ya jenjang-jenjang itu ada apa aja sih gitu ya jenjang-jenjang itu ada apa aja disini kalau kita bisa lihat nanti di dalam pendefinisian ini pengidentifikasian ini proses pengidentifikasian ini ada namanya proses landscape ya disini bagaimana kita mendetailkan proses inti ya pendukungan dari manajemen nah ini harus harus di cover harus harus di identifikasikan terus bagaimana sih kita mengasak proses model kita mendetani bagaimana sih penanganannya produk yang akan kita buat terus yang akan kita kirim terus penanganannya seperti apa produk tersebut ya nah itu itu harus ada ya terus di dalam identifikasi juga itu harus ada yang namanya detail proses model ya bagaimana sih mendetailkan ya penanganan kuota ke dalam sebuah model di BMM ya yang yang dirancang sedemikian rupa yang dirancang sedemikian rupa ya nah disini ya identifikasi ini proses ini ya kita bisa menentukan nih ukuran kinerjanya dari biaya waktu kinerja ya nah ini yang menjadi sebuah prioritas ya proses mana yang akan diperbaiki kinerjanya ya mana proses yang akan diperbaiki kinerjanya karena nanti kalau kita udah ngomongin bisnis intelligence nanti disitu ada ada data yang akan yang akan kita olah ya ada data yang akan kita olah ya disini adalah siklus manajemen dan bisnis dari bisnis intelijen itu gak akan lepas kaitannya ya kalau misapa itu dengan ERP ya dengan ERP nah di dalam ERP ini sebenarnya ada yang namanya bisnis intelijen ya terus apa sih ERP mungkin sebagian disini udah sering dengar ya terus sering membaca jurnal-jurnal tentang ERP ya di industri-industri besar ya sudah banyak yang menggunakan ERP ini enterprise proses planning ya dari ke hilir ya semuanya saling terkait ya tapi disini saya mau kasih tahu sedikit sejarahnya ERP itu seperti apa ya awal mulanya tuh namanya sebenarnya bukan ERP tapi semakin berkembang namanya berubah karena bukan hanya industri manufacturing aja ya tapi industri-industri yang yang lain gitu sehingga namanya diubah yang pertama itu sebenarnya namanya itu adalah material department planning ya atau MRP ya aplikasi sistem informasi ini dipenuhkan untuk apa sih yang pertama ini ya ini awalnya itu dibuat itu mengoptimalkan ya mengoptimalkan apa penyediaan material di manufacturing ya nah setelah itu ada perkembangan lagi ya MRP dua tapi kepanjangannya bukan material department planning lagi tapi manufacturing research planning ya ini bukan hanya menghawal material aja ya tapi pada research yang keperluan manufacturing ya seperti ada yang namanya sumber daya manusia biaya tempat dan lainnya ya nah setelah itu ya manufacturing research planning ini berkembang ya berkembang nah maka adalah adanya enterprise research planning ERP nah ini diperluas lagi nih yang tadi saya bilang ya yang kemarin gitu ya pada MRP kedua hanya manufacturing research planning aja ya nah pada enterprise research planning kan namanya enterprise research planning ini ini lebih luas kemarannya ya nah kalau misalkan bisa didefinisikan sendiri ya ERP ini biasanya ada sekumpulan sistem ya sistem informasi disitu ya saling terintegrasi ya mereka saling terintegrasi pada proses-proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan jadi kalau kita lihat gambar disini ada proses ada CRM ada inventory RMS ya terus ada finance sellers e-commerce warehouse management nah ini saling keterkaitan datanya satu sama lain gitu ya ini mempermudah mempermudah kita lihat ERP ini berkembang berkembang sangat sangat pesat gitu ya berkembang sangat pesat nah makanya ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk untuk data yang ada di sebuah perusahaan ya semua sehingga data tersebut bisa saling terintegrasi misalkan dari finance butuh data apa nih dari share kan nanti akan akan mereka akan sistem tersebut sistem informasi di perusahaan tersebut itu akan terintegrasi jadi bisa dengan mudah berintegrasian datanya nah ini ada sekilas juga ya ini tentang teknologinya dari ERP disini kalau kita lihat ada yang namanya data warehouse ada yang namanya internet ada yang namanya konsumen terus ada yang namanya organization ada kalau kita lihat disitu data warehouse di dalamnya ada business intelligence terus ada data mining ada all up disitu ini kita jabarin sedikit ternyata di dalam ERP itu ada yang namanya data warehouse ada yang namanya data mining ada yang namanya data arsip ada yang namanya all up dan ada GIS ya sistem yang menyimpan data map gitu ya ternyata ada disitu ya nah kalau kita jabarin satu persatu ya sebelum kita masuk lebih detail ke data warehouse ya disini kita lihat oh data warehouse itu apa sih ya disini kalau kita lihat disini data yang berorientasi objek integrasi dia memiliki diversi waktu serta merupakan koneksi tetap atau non-volunteer yang digunakan untuk mendukung apa proses pengambilan keputusan ya nah data-data yang ada di warehouse ini yang data warehouse ini ini nanti akan diolah ya nah sub-kecilnya dari data warehouse itu ada yang namanya data mark ya nah data mark ini berdasarkan fungsi dari bisnis masing-masing gitu ya misalkan data mark penjualan data mark pemasaran atau data mark keuangan atau sebagainya ya ini nanti dipilah-pilah lagi berdasarkan fungsi-fungsinya ya kalau data mark nah kalau kita lihat lagi ya disitu ada yang namanya data mining ya ada yang namanya data mining nah disini data mining ini ya ini proses ya ini proses dimana nilai tambahan ya berupa informasi ya selama ini yang kita kita tidak tahu ini secara manual tapi di data mining ini kita bisa lihat ya nah disini dari manual ini biasanya basis datanya akan akan dibentuk nah disini ini akan mengekstrak atau menggali apa sih yang menarik dari data yang terdapat di database atau biasanya basis data gitu ya nah itu lebih seperti itu nah ada juga yang namanya OLAP ya disini apa sih OLAP itu ya kepanjangan apa sih mungkin ada yang baru dengar juga gitu ya atau memang disini yang udah dapat mata kuliah ini pasti udah sering dengar gitu ya atau yang lain ya disini OLAP itu ada online analytical process ya disini menyajikan apa sih menyajikan jawaban dari permintaan dari analisa analisa yang bersifat apa dimension ya secara cepat bagaimana sih kita meng-create data tersebut ya dari design ya aplikasi teknologi ya yang dapat menyimpan ya disini mengoneksi atau memanipulasi data itu ya ya dan memediasi untuk suatu analisa ya nah ini bagian dari ini nanti juga di business content ada ini ya terus ada case ya disini untuk kalau misalnya kita sering dengar ya geografis saja sistem nah disini ini untuk menampilkan geografis-geografis dan selain itu juga kita butuh yang namanya internet dan extranet ini dibutuhkan untuk meng-coordinasi pertukaran data yang ada di DRT kita ya nah ini dia gambaran dari data warehouse itu sendiri ya ini data warehouse artikuler ya disini arsitektur ini bisa kita lihat disini ada operational source system ya apa aja sih yang biasa dipakai ya ada CRM ERV ya terus teknologinya kita bisa pakai SAP Oracle ya kalau dulu saya di kantor itu pakenya Oracle ya tapi kalau misalnya sekarang yang udah yang berkembang ke saat itu SAP ya nah hampir sama dengan SAP Oracle juga gitu ya ini kita mengimplementasikan meng-create sistem-sistem informasi apa aja sih di perusahaan kita yang akan diintegrasikan ya ini dengan Oracle ini kita bisa bisa meng-create itu terus ada ITL ya disini juga kalau kita lihat disini ada data storage custom program disini kita pakai SKL script terus terus ini ada metadata ya biasanya pakai Oracle SQL DB2 ya terus ada lagi disini presentation layer ya disini ada reportnya report toolsnya seperti apa nah terus disini kita lihat disini ada data mining toolsnya apa aja yang bisa dipakai ya terus ini ada kita bisa custom ya terus ini bisa pakai Oracle ada data mining tools ada portal jadi kita bisa lihat itu nah sekarang kita masuk ke bisnis intelligence itu sendiri ya apa sih bisnis intelligence itu ya kenapa sih sekarang itu sebenarnya bisnis intelligence itu udah banyak ya udah banyak digunakan ya terus udah banyak juga tools-tools yang ada gitu ya yang kita bisa gunakan ya baik itu free ataupun yang berbayar gitu ya nah nanti sekilas saya akan akan jelaskan aplikasi atau tools apa sih yang bisa kita pakai gitu ya kita pakai yang yang selisih aja gitu ya nanti kita coba olah itu data yang kita punya gitu ya kita bisa bisa olah data tersebut dengan aplikasi tersebut nah kalau kita lihat sendiri ya kita analisa ya apa sih bisnis intelligence itu ya nah kalau secara garis besar ya ini di mana ya kalau saya beneran di mana ya pengelolaan data ya menjadi sebuah kawasan yang dapat di proses selanjutnya ya nah dari sini ya dari wawasan ini akan ada gagasan ya di mana penggunaan data ini ditindaklanjuti dalam sebuah bisnis ya ditindaklanjuti dalam sebuah bisnis dan diolah ya diolah atau disini ada pola bisnis tertentu ya nah pola bisnis tertentu itu akan kita lihat ya polanya seperti apa dari data tersebut dan akhirnya akan ada suatu keputusan yang akan diambil ya ada suatu keputusan yang akan diambil atau ada juga yang berpendapat ya suatu metode ya atau proses arsitektur atau teknologi yang mengubah data mentah ya data mentah kita punya data kayak sekarang nih siapa aja yang webinar ini gitu ya namanya siapa namanya berapa dari fakultat apa gitu ya nah data mentah ini akan kita olah ya menjadi sebuah informasi nah informasinya ini bisa kita ambil untuk membuat satu keputusan ya atau mengambil akan kita buat menjadi pambilan keputusan strategi apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya terus apa yang operasional apa yang lebih efektif gitu ya sehingga dari data tersebut bisa mengoptimalkan ya mengoptimalkan proses bisnis tersebut ya nah itu dia dan di arsitektur BI sendiri itu nanti ada yang namanya pelaporan ya ada yang namanya analisa ada yang namanya dashboard ya ada yang namanya dashboard nanti kita akan akan lihat sekilas contohnya ya seperti apa yang analisa itu seperti apa ya nah ini dia masih mengenai apa sih bisnis intelligency gitu ya disini kalau kita lihat apa sih yang yang alat gitu ya alat yang digunakan gitu ya nah ini adalah ketampilan ini ketampilan atau alat yang yang ada di dalam bisnis intelligency disini ada ada proses ya bagaimana sih kita memproses data tersebut ya terus disini ada tools juga kita menggunakan tools apa gitu ya terus ada skillnya seperti apa rupanya seperti apa ya nah disini keterampilan keterampilan ini berbeda ya tapi bekerja sama ya harus bekerja sama dengan baik ya untuk mengolah apa atau mengubah apa untuk mengubah satu data ya mengolah satu data sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditindak lanjut ya ini cukup spesifik ya disini hasil akhirnya ya hasil akhirnya akan dilakukan tindakan ya jadi kita butuh butuh prosesnya seperti apa tools yang digunakannya apa skill apa sih yang dibutuhkan ya untuk menjalankan bisnis intelligence ini terus seperti apa ya nah tadi kita udah udah dengar ya data 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 gitu ya kita butuh data data nah saya pernah dengar ada yang tanya gitu ya apa sih BI sama data science tuh sama apa nggak sih gitu ya yang pasti tidak bisnis itu biasanya fokus sama apa yang yang telah terjadi ya trend apa yang sedang berkembang ya apa yang terjadi saat ini apa yang data apa yang sudah diproses saat ini gitu yang sudah masuk saat ini dan akan diproses ya data yang yang fast yang fast ya yang sudah berjalan gitu ya yang sudah berjalan nah dari sini kita akan melihat misalkan ya nah disini kita lihat mahasiswa yang berada di semester lima gitu ya nah semester lima ini mata kuliah apa aja sih yang yang sudah yang sudah diambil nah data data tersebut nah itu yang masuk ke dalam BI nanti akan diolah gitu oh ternyata mahasiswa tingkat lima itu sudah ngambil mata kuliah ABCD gitu nah selanjutnya dia akan masuk untuk kuliah selanjutnya gitu ya atau misalkan di kalau sekarang kan lagi trendnya nih trendnya startup gitu ya terus industri industri yang udah mulai berkembang ya udah punya web sendiri nah disitu mereka akan melihat gitu ya bagaimana sih perkembangan ya perkembangan bisnis yang rulenya terjadi saat ini gitu ya nah dari perkembangan itu dari analisa tersebut nah nanti akan ditarik datanya ya misalkan nih sekarang lagi lagi covid nih ya kan udah udah lama kita hampir sekalian kebelah tahun gitu ya nah disitu akan dilihat nih misalkan perkembangannya apa sih nih industri sekarang nih dengan dengan adanya covid ini gitu ya trendnya seperti apa sih gitu ya kebanyakan trend-trend sekarang tuh orang-orang tuh jual-belinya tuh lebih lebih tertarik dengan dengan menggunakan startup atau lebih kepada website gitu ya dibandingkan untuk datang langsung ke tempat atau pusat perbelanjaan nah dari situ kita bisa lihat berapa persen sih tingkat penggunaan dari startup tingkat penggunaan dari web-web penjualan di industri gitu ya itu bisa kita lihat kita cari datanya gitu nah disitu kita akan bisa mengimpulkan oh habis ini kita mau maunya apa lagi ya gitu ya akan berkembang trend apa lagi ya selanjutnya gitu ya seperti itu nah disini juga di dalam BI ini kita butuh keahlian khusus ya itu salah satunya paling tidak ya kita bisa statistik dasar terus transformasi data ya transformasi data ya bagaimana kita mentransformasi data-data yang ada sehingga data tersebut kita bisa visualisasikan datanya ya nah dari situ akan bisa mengambil suatu tindak pelanjang ya terus pengetahuan bisnisnya juga harus ada gitu di BI ini ya terus kalau misalnya data science itu apa sih ya jadi kita udah masuk ke bisnis intelijen ya kalau data science itu biasanya lebih kepada mana pelanggan yang mungkin akan gagal melakukan pembayaran jadi masa depan gitu ya nah disini kalau kita lihat ya hasilnya apa sih apa yang akan terjadi gitu ya apa yang akan terjadi dengan adanya data seperti ini gitu ya atau datanya belum ada tapi kita sudah sudah meng menganalisa gitu ya data yang apa yang akan terjadi selanjutnya gitu ya apa sih kegagalan apa sih yang terjadi gitu ya kegagalan apa sih yang terjadi ini sama misalkan proses bisnis pembayaran pinjaman ya kalau misalnya diperbankan ya kegagalan pembayaran gitu nah itu lebih kepada itu nah apa sih yang yang dibutuhkan disini kalian yang dibutuhkan disini biasanya adalah pengkodean ya terus sama data mining jadi itu sih data mining statistik ya gitu oke terus selanjutnya disini ada rule ya disini ada rule dalam proses bisnis itu jensi ya disini rungsinya apa aja sih dari siapa aja sih sampai kemana gitu ya terus nanti prosesnya dari rules misalkan data engineer itu seperti apa gitu ya ini adalah rules dalam proses bisnisnya ya disini kalau kita lihat disini ya data engineer ya dia ngapain sih tugasnya gitu ya di dalam bisnis intelijensi ini ya ngapain dia gitu ya kalau kita lihat disini dia biasanya ini mengatur ya memindahkan data ya antar sistem ya sering disebut ETL ya nah selain itu juga di rule bisnis intelijensi ini ada yang namanya data analis ya nah data analis ini ngapain sih gitu ya nah nanti kalian mau yang mana nih pilih di bisnis intelijensi kalian mau di posisi mana ya nah disini data analis ini dia ngapain dia melakukan eksklusi ya ya tujuannya untuk apa tujuannya untuk melaporkan atau memproyeksikan ya dan membuat matrik atau model yang akan digunakan selanjutnya ya dari sini dari data data yang ada yang data story yang ada nah nanti si data analis ini dia membuat atau menentukan ya laporan untuk membuat matrik atau metode apa yang akan digunakan selanjutnya gitu ya nah terus disini ada data visualization specialist nah disini apa ini gitu kadang-kadang kalau kita kalian pernah lihat dashboard gitu ya nah disinilah tugasnya nih tugasnya si data visualization analis ini bagaimana sih dari data yang sudah dianalisa ini akan dibuat visualisasinya gitu ya akan dibuat visualisasinya ya disitu nanti ada tampilan dashboard dashboard yang dibentuk metrics atau chart ya nah itu adalah untuk laporan-laporan yang dibentuk secara visual ya sehingga nih karena yang terakhir itu ada business leader ya dengan data yang sudah divisualisasikan dia business leader ini bisa mengambil sebuah keputusan dengan tipot-tipot yang ada ya kadang kalau misalkan dari levelnya leader levelnya management atau levelnya CEO dia mereka tidak akan tidak akan minta data mentahnya karena mereka tidak akan lihat seperti itu mereka pasti akan minta poin-poin utama yang yang ada gitu ya dengan visualisasi ini ya basically business leader ini mereka bisa mudah bisa mudah mengambil satu keputusan ya dengan mudah mengambil satu keputusan apa sih yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya karena kalau misalnya dikasih client nih manager-manager kasih lihat data mentah itu mereka gak akan baca gitu tapi kalau misalnya ditampilkan secara visualisasi gitu ya terus poin-poin apa poin-poin penting apa yang yang harus dibahas atau report apa yang harus ditampilkan dengan baik mereka akan mudah dalam pengambilan keputusan ini ya ini adalah role dan proses business intelligency ya terus ini ada model ini ada model bisnis intelligency ya disini ada data source ada data flow terus ada research ya hasilnya seperti apa ya disini kalau kita bisa lihat disini ya data source nya dapet dari mana aja nih ya ada CRM ada SQL ya ada ERP ya ada personal system ya terus kita lihat data flow nya ya apa sih yang sama itu ya kita lihat disini ada data validation ya disini data validation ini ya ini di input ke dalam data warehouse ya di input dalam data warehouse datanya itu harus valid ya terus bisa dianalisa ya kalau misalnya data yang tidak valid ya atau tidak terunggung tidak perlu diambil gitu ya jadi data-data yang memang sudah sesuai ya sudah sesuai terus setelah kita data validation ya kita lihat atau kita data cleaning disini di data cleaning ini ya data yang salah itu diperbaikin gitu ya data yang yang konsisten itu distandar distandarin gitu ya disesuaikan jadi baru setelah ini kita melakukan data transforming disini bentuknya seperti apa disini biasanya ada kolom-kolom yang join ya kolom-kolom yang join ya disini antara kolom A misalkan join dengan kolom B dengan server data yang lainnya gitu ya terus ada data aggregating ya disini kalau kita bisa lihat disini kalau misalnya kita mau hitung total ya atau effect account ya itu seperti itu nah terus disini ada data loading disini datanya sudah diagregating ya ke dalam data warehouse ya sesuai dengan struktur data warehouse ya itu dia terus ada data warehouse itu sendiri nah kita bisa lihat disini data warehouse nanti di dalam data warehouse itu ada yang namanya data mark dibagi lagi ya nah dari sudah diproses disini ya sudah diproses disini nanti akan kita lihat hasilnya ya hasilnya kita akan lihat ya apa sih disitu ya hasil dari BID itu apa sih nah disini kalau kita lihat disini ada data mining all up analysis ya data visualization ada report juga ya disitu bisa kita lihat ya nah disini mendapatkan kalau bisa kita lihat di all up online analytical analytical process ya disini basis datanya itu digunakan untuk apa untuk mendapatkan data menganalisa data untuk melihat trend apa lagi sih atau statistik bisnis apa lagi yang ada gitu ya nah ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya misalnya disini ada data mining juga terus nanti ada visualisasi ya datanya di visualisasi ini kalau data visualisasi ini kita bisa lihat report-reportnya dengan mudah kita kita ambil ya datanya kita ambil kita cari poin-poin yang memang kita butuhkan untuk untuk suatu pengambilan keputusan ya itu dia itu model bisnis intelijensi ya oke terus ini ada bisnis telijensi telijensi for monitoring ya kalau kita lihat disini apa sih yang terjadi gitu ya nah terus apa yang yang sedang terjadi saat ini gitu apa yang yang akan terjadi ya apa yang saya atau yang kita inginkan atau mengapa ini terjadi nah nanti di sebuah perusahaan itu akan memonitoring nih dari monitoring ini mereka akan melihat gitu apa sih yang terjadi pada kuartal pertama di penjualan di kuartal pertama gitu ya apa aja sih kira-kira barang yang yang di masa pandemi ini lagi trend lagi booming gitu ya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya nah ini ini adalah proses dari monitoring itu sendiri ya dari kita monitoring kita merencanakan ya terus kita menganalisa dari monitoring itu kita analisa ya analisa itu nanti kita bikin sebuah rencana gitu apa yang akan dilakukan selanjutnya ya apa yang akan dilakukan selanjutnya oke nah ini ada pendaya guna dari bisnis intelligence itu sendiri ya disini ada data resourcing data analisis situation awareness risk analisis decision support nah dari lima ini ya apa sih itu data sourcing ya mungkin tadi udah sekilas udah dengar gitu ya ini bagaimana sih mengakses berbagai sumber data ya dari informasi yang ada pada sejumlah sumber yang berbeda ya kita mau mau tarik data dari data dari sumber-sumber yang beda gitu pada setiap sumber memiliki forma penyimpanan yang berbeda nah dari sini kita integrasikan gimana sih data-data tersebut kita ambil ya terus kita olah nah di data tersebut ini bisa melakukan gitu ya atau maupun untuk melakukan akses berbagai sumber data ya nah ini di data sourcing ini terus ada yang namanya data analisis ya di sini kalau kita lihat bagaimana sih kemampuan untuk menganalisa data yang didapatkan dari aktivitas perusahaan ya nah informasi dari perusahaan sehingga apa perusahaan bisa ya mengetahui apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja selanjutnya ya dari data ini ya dari analisa data ini perusahaan bisa mengambil keputusan apa sih yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja selanjutnya di dalam perusahaan tersebut ya nah terus ada situation awareness ya ini menyediakan sebuah sistem ya yang digunakan untuk memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan ya oleh perusahaan jika jika perusahaan itu mengalami keadaan yang tidak diinginkan ya atau kejadian darurat terus ada risk analisis ya disini memberikan perhitungan risiko yang dihadapi perusahaan ya terhadap kemungkinan apa sih ya yang terjadi ya saat pemilihan atau saat pengambilan keputusan terus disini ada decision support ya ini adalah pertimbangan atau memberikan masukan apa yang digunakan untuk membuat perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan ini dia nanti ini adalah pendaya gunan dari bisnis intelijensi ya terus ini ada keuntungan ya banyak juga keuntungan yang bisa didapat dengan menggunakan bisnis intelijensi ini ya bagaimana sih kita punya satu perusahaan atau industri di perusahaan tersebut memiliki satu basis data yang baik gitu ya atau keputusan sebuah bisnis yang berbasis dengan data gitu ya jadi kita gak ambil atau ambil keputusan tanpa adanya data gitu ya jadi disini perusahaan memiliki data yang valid yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan bisnis yang akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut ya dan bagaimana juga perusahaan tersebut ya bisa meningkatkan efisiensinya mereka gitu ya terus bagaimana meningkatkan fitment of assignment terus bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif yang ada di dalam perusahaan dan persaingnya ya terus bagaimana sih kita menangani ya pelanggan yang baik gitu ya seperti apa gitu ya masih banyak lagi keuntungan dari penggunaan bisnis intelligency kalau misalnya ini dari industri-industri ya baik dari industri retail atau perbankan atau yang sekarang memang lagi boomingnya startup gitu ya itu banyak dan itu sudah banyak digunakan oleh startup-startup besar walaupun kecil bagaimana sih bisnis intelligency ini bisa menganalisa proses-proses data yang ada di sana sehingga menghasilkan satu informasi informasi yang membangun perusahaan tersebut jadi memiliki margin yang naik gitu yang lebih baik gitu ya nah kalau bisa kita bahas sedikit ya disini penerapan BI ini di industri retail gitu ya kalau misalkan disini ada kalau misalnya retail itu berarti penjualan ya penjualan retail ya penjualan retail yang 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 sebentar disini di industri retail ini ya misalnya ini bisa kita lihat cakupannya atau area area dari supply chain management itu pengaplikasian ya bagaimana sih kita bisa melihat rantai-rantai persediaan kita ya penerapan data warehouse kita ya yang ada di dalam supply chain management ya nah disini kita bisa melakukan penerapan itu terus atau alternative sales channel ya gimana sih meningkatkan nih aktivitas dari pengelolaan berbagai distribusi ya distribusi kan kalau misalnya kita membuat satu produk ya kita mendistribusikan produk-produk tersebut ya nah baik itu kita menggunakan internet atau ada katalog-katalog itu ya bisa seperti itu tapi dengan adanya bisnis intelijensi ini ya pelanggan bisa bisa juga berinteraksi dengan perusahaan gitu ya dalam artian kita bisa lihat nih data-data si pelanggan ini apa aja sih yang misalkan mereka sudah sudah beli apa aja pembayarannya seperti apa gitu ya terus pendistribusian dari barang-barang tersebut itu seperti apa gitu ya nah ini kita bisa bisa lihat ya ini biasanya ada di business analysis ya kita bisa lihat itu terus ada kita bisa pakai web log analysis business ya itu untuk penerapan BI di industri retail terus bagaimana sih industri perbankan ya kalau kita lihat nih perbankan udah udah maju dengan pesat untuk industri perbankan nah kalau misalnya di industri perbankan kita bisa lihat atau kita bisa menerapkan business intelligence ini bagaimana sih ya satu customer itu ingin mengajukan ya misalkan mengajukan pinjaman ke salah satu bank gitu ya nah itu dari segitang mereka akan menganalisa nih ya menganalisa apakah customer tersebutlah ya atau tidak gitu ya untuk diberikan pinjaman ya mereka akan melihat data-data dari customer tersebut ya nah disini kalau kita lihat ya perbankan ini menganalisa data-data dari nasabahnya ya nasabahnya apakah mereka nasabah tersebut lancar dalam proses pembayaran ya atau tidak nah nanti kalau misalkan data tersebut oh ternyata nih banyak nasabah-nasabah karena adanya virus covid ini banyak nasabah yang yang pembayarannya tertunda gitu nah apa sih yang akan dilakukan oleh oleh bank ini gitu ya untuk nasabah tersebut jika nasabah tersebut akan melakukan peminjaman berikutnya gitu ya mereka akan melihat gitu terus bisa juga melihat produk atau layanan layanan apa yang memang ada di perbankan tersebut yang customer-nya merasa atau nasabahnya merasa senang juga pelayanan tersebut atau yang lainnya nah disini kita bisa lihat penerapan dari bisnis intelijen di perbankan itu kayak customer relationship management itu salah satunya terus ada customer kredit analis yang tadi saya bilang mereka nasabah tersebut sesuai mereka gitu ya proses pembayarannya ya ada enggak pembayarannya yang tertunda saat mereka sedang proses cincil atau akan melakukan pengajuan kredit kembali ya itu akan kelihatan ya disini biasanya perbankan juga akan bisa ya meningkatkan kualitas servis dari bank tersebut ya bagaimana sih bank tersebut menguap produk-produknya dengan baik ya dari persaing-persaingnya ya bagaimana sih bank tersebut mendesain produk dan layanannya yang yang bisa dinikmati gitu ya atau bisa dikembangkan gitu ya pelayanan-pelayanan tersebut sehingga mendapatkan triwut yang baik ya baik dari perbankannya ataupun dari nasabahnya ya kalau kita sekarang mungkin lagi tren ya mungkin kalau misalkan antara bank A dan bank B biasanya mereka juga akan melakukan riset ya pengambilan data ya baik itu dari data luar ataupun dari data dalam gitu ya nah biasanya seperti itu bagaimana sih pesaing pesaing-pesaingnya bagaimana sih pesaing-pesaingnya itu bisa dilihat gitu ya pelayanannya seperti apa dan bagaimana dari lihat data pesaingnya itu kita bisa meningkatkan pelayanan kita ya dari situ nah ini data-data ini bisa diolah di dalam bisnis yang terjadi nah yang lagi tren ya yang lagi sering booming-boomingnya ya bisnis startup di di masa pandemi ini ya bisnis startup ini maju dengan pesat gitu maju dengan pesat ya mereka melihat nih kebutuhan-kebutuhan apa saja nih yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menciptakan ya bisnis startup yang baru nah misalnya dari data-data tersebut ya disini bisnis startup ini bisa melihat nih kecenderungan kecenderungan dari pembeli gitu ya mereka tuh lagi seneng beli apa gitu ya atau lagi seneng lihat-lihat apa di startup tersebut gitu ya nah misalnya contoh aja ya ini contoh aja di salah satu startup Shopee ya mereka akan melihat data customer-nya ya data customer-nya apa sih yang sedang digantungin saat ini gitu ya baik nanti itu jenis medical kah atau barang-barang kebutuhan pokok kah ya nah dari sini mereka juga harus menerapkan bisnis proses mereka sendiri gitu ya dari BI ini mereka akan dari data-data BI yang diolah ini mereka akan melihat nih apa aja sih yang bisa dikembangkan selanjutnya gitu ya dari data-data ini bagaimana sih proses penerapan startup ini agar bisa berkembang dengan dengan baik dan meningkat gitu ya dari sini nah dari sini juga kita akan lihat ya kalau di startup itu banyak nih ya pengolahan data baik pengolahan data bagaimana sih customer itu menggunakan startup tersebut ya apa saja yang sering dilakukan saat mereka membuka aplikasi tersebut ya apa yang yang mereka lihat ya itu akan meng-generate ya nah ini ada beberapa tools ya ini ada beberapa tools yang bisa digunakan ya atau ini ada di sini kita bisa lihat dulu kita pakenya Excel ya VDI ya nah terus transforming ya jadi power query terus jadi SQL yang yang biasa digunakan atau biasanya SQL itu bagian teknik aja deh yang ngerti gitu ya yang ngerti gitu ya nah bagaimana dengan dengan penggunaan tools power BI yang ada sekarang gitu ya seperti power BI tablu ya bagaimana sih yang bukan orang teknikal juga bisa bisa melakukan proses tarik data ya tarik data nah gimana sih self-service bisnis intelijensi itu sendiri ya bagaimana sih bisa layangan ya kepada penggunanya ya untuk melakukan perubahan atau tanggung jawab lebih dalam pengelolaan laporan ya maupun dari dashboard ya nah nanti dari sini ya dari sini ada saya dulu mungkin sering sering dengar ya atau saya biasa pakai power BI karena ini gratis juga dari Microsoft mungkin teman-teman semua rekan-rekan semua udah pernah coba-coba gitu ya udah pernah coba-coba power BI itu seperti apa gitu ya banyak yang bisa dilakukan dengan penggunaan aplikasi tersebut ya penggunaan aplikasi tersebut nah ini sekilas ya sekilas ini Tebu ini dia ini Tebu juga membantu visualisasikan data ya bagaimana sih data yang mentah itu bisa divisualisasikan ya terus terintegrasikan dengan sumber data ya yang lain gitu ya jadi ini kita create datanya dari SQL ya atau dari Excel sama Power BI pun kita bisa ambil beberapa data yang ada di SQL atau Excel kita bisa ambil disitu kita bisa create data disitu kita bisa kita bikin kita kita bisa bikin visualisasinya seperti apa ya ini kita bisa bikin ini mungkin nanti mau sedikit praktek ya tapi ini aku off-off dulu ya saya screennya oke ini saya mau sedikit sedikit mempraktekan ya sedikit mempraktekan penggunaan Power BI paling gak kalian bisa mengolah data dari situ gitu ya nah ini sebentar ya saya stop stop searchin dulu sebentar sebentar saya 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 open dulu Power BI nya baik sambil menunggu mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya bisa dipersiapkan pertanyaannya atau nanti bisa ditulis di kolom chat oke oke sebentar ya sedang loading power BI ini kalian bisa bisa install ya ini saya ambil yang free aja ya sambil kita belajar sedikit ya sebeja sedikit bagaimana sih penggunaan Power BI ini ya dari Power BI ini kita bisa ambil data data itu kita bisa visualisasikan ya kalau misalnya kalian lagi kerja nih kalian berhubungan dengan data gitu ya berhubungan dengan data dan harus bikin report ya report-report yang digunakan untuk keperluan keperluan kantor kalian ini bisa digunakan gitu ya sebentar oke kalau misalnya ingin bertanya silahkan sambil saya buka oke sambil menunggu Bu Ita tenaga sumber kita buka aplikasi apa Bu Power BI Boleh dipersilakan bagi Bapak Ibu dosen atau mahasiswa-mahasiswa Universitas Selarja untuk bertanya atau boleh juga hands up atau tulis di kolom chat oh ini Bu Ita ada yang tanya nih dari Muhammad Fiki Alfian katanya bagaimana proses kerja data IRP di dalam bisnis intelijen Bu seperti itu Viki ada Viki iya Bu Viki ada ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh sudah terlihat belum sudah tampil belum untuk aplikasi Power BI oke maaf ini adalah aplikasi Power BI ini kalian bisa download sebenarnya langsung di application Microsoft nah ini bisa kalian pakai ini buat ngelola-ngelola data misalkan yang bagian ada yang bagian penjualan bikin statistik jadi ini bisa banget ini kita close nah disini ya ada data yang bisa kita ambil ya baik itu import dari STL ya import dari Excel atau kabel yang lainnya nah kali ini saya akan coba nih kalau kalian buka ya kalau kalian nanti mau tanya lagi kalau disini belum jelas gitu ya kalian mau tanya lagi ke saya gitu ya penggunaannya seperti apa bisa nah ini pertama saya akan ambil data ya saya ambil data disini kalian bisa kita get data nah ini banyak pilihan ya datanya dari mana ya datanya seperti apa data source-nya apa gitu ya ini kalian bisa ambil ya kalau sekarang sebagai contoh saya akan ambil dari Excel nah ini contoh aja ya contoh data software dari Excel ya nanti akan ada tampilan selanjutnya ya kita akan pilih ya kita akan pilih misalkan ini ya saya ada data ini data penjualan APK ini ya kita open ya kita open kalau kalian belum mau staff nanti staffnya belakangan atau staffnya sekarang itu juga bisa ya bisa kalian mau staffnya nanti nih setelah selesai gitu ya setelah selesai desain oke bisa ya ini kita tunggu ya ini kita masih nunggu ya kita masih nunggu 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 display selanjutnya kita akan bisa kan di dalam data penjualan itu ada beberapa tips ya itu kalian bisa bisa pilih yang akan kalian create gitu ya yang akan kalian masukkan gitu ya bisa bisa hanya satu aja itu pilihannya dari kalian sendiri nanti data apa aja yang akan kalian ambil gitu ya ini sebagai contoh ya saya ambil semuanya aja sih gitu ya saya ambil semuanya aja ya kita cek clip ya disini kita bisa bisa lihat ada data seller ya ini poin yang sama data seller disini ada apa aja sih disitu ya ada tambah penjualan ada ada material ada nama material ya ada labanya berapa ya ini harus berurutan nanti sebelum kita cek dulu nih ada data yang nul atau tidak gitu ya nah setelah kita pilih ya kita pilih mana yang akan kita disuai oh skyscreennya kepotong ya nggak kelihatan ya sunscreennya ya nggak kelihatan ya sebentar ya nah ini dia ya ini adalah file ya yang akan kita display ya nanti kalian juga akan tampil file apa yang akan kalian display ya misalnya kalian punya dua file satu file gitu yang akan kalian tampilkan itu saya kalian lakukan gitu ya nah setelah itu di bawah itu ada tampilan load transforming data sama sensor ini nggak kelihatan ya nah udah kelihatan ini nanti ada ada pilihannya nih kita akan kita akan melakukan load kita tunggu beberapa untuk memproses query-nya ini nanti disini akan ada tampilan visualisasi saya stop share dulu sebentar ya coba cek terima kasih terima kasih terima kasih Nah, ini sudah kelihatan nih. Ya, oke. Ini dia lagi loading. Kita tunggu aja sampai semuanya ke create. Di sini kita bisa lihat nih ada visualization-nya. Ini nanti kita bisa pilih kalian mau visualisasinya bentuknya seperti apa. Gitu ya. Visualisasinya bentuknya seperti apa. Terus nanti di sini akan ada tampilan data yang sudah kita load ke Power BI ini. Ini di sini. Bentar, kita tunggu dulu datanya masuk. Dan ini kita bisa mempermudah dalam pengolahan data. Dengan Power BI ini kita bisa mempermudah dalam pengolahan data. Sebenarnya yang tadi saya bilang cuma Power BI aja. Tapi ada Tableau juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lain ya. Yang bisa digunakan untuk dalam bisnis intelijensi ini. Masih pro setting. Kita tunggu. Ini untuk mahasiswa apitasi bisa. Untuk mahasiswa SI juga bisa. Untuk pekerja-pekerja juga bisa pakai ini. Oke. Nah, kita bisa lihat di samping visualization di sini ada field. Tadi saya masukin ada 3 field yang saya masukin. Yang saya masukin ada 3 field. Nanti kita bisa pilih. Kita klik aja tanda yang ada di sebelah kiri. Nah, nanti akan terlihat ada data apa aja yang ada di sana. Terus berintegrasi dengan data apa di sini. Ada sellers. Berintegrasi dengan customer ID. Ada harga juga di sini. Terus di sini ya kalau kita mau melakukan visualisasi kita harus cek dulu ya. Transfer datanya. Transfer datanya. Apakah ada kolom yang nggak ada datanya gitu ya. Nah, kolom yang nggak ada datanya itu kita bisa kasih yang nol aja. Itu bisa. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat apa ada kolom yang tidak terisi. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini data yang tadi kita masukin ya. Ini data yang kita masukin tadi. Kita harus lihat lagi ini datanya harus terisi gitu ya. Jangan sampai ada kolom yang tidak terisi. Oke. Ini kita udah pastiin dulu datanya sudah benar gitu ya. Langsung datanya sudah benar. Oke. Oke. Misalkan ya kita mau bikin atau menampilkan apa di sini. Misalkan kita mau menampilkan harga. Ya. Terus apa lagi? Laba. Terus. Laba. Ini kita bisa besarin, bisa kecilin. Bisa besarin, bisa kecilin. oke ini dia laba by kategori laba by kategori nah disini kita bisa atur kita bisa atur kita bisa atur disini apa yang mau kita atur disini posisinya seperti apa ini kita bisa atur disini ini ada general terus ada color disini kita mau seperti apa color nya terus nanti ada color background nya kita mau tampilin warna putih warna-warna yang lain ini bisa ini hanya sekilas aja terus terus misalkan title nya title nya diganti ini namanya gitu ya namanya diganti ini bisa kita ganti ini bisa kita ganti nah ini ini bukan hanya kita bisa pilih disini ini berdasarkan klasu column chart kita bisa kita juga tampilin ya chart-chart ini ya pakai pie chart ya atau pakai chapter chart ya pasti banyak lagi ya ini hanya contoh sebagian ya ini tampilan ini masih bisa kita tampilkan atau kita visualisasikan dengan baik lagi atau lebih menarik lagi ya kita lihat disini ya nah ada information ya kita mau mau di mana ini ya ya di vertical alignment ya terus ada filter panel juga ada wallpaper juga ini kita bisa atur-atur disini ya jadi kalian bisa nanti bisa coba-coba ya coba-coba di rumah ya bisa atau enggak gitu ya nanti kalian coba-coba ini kalau dia ini kalian bisa download aja di mikroset nanti ada kalau misalnya kalian pakai mikroset kalian bisa download langsung ya sebentar saya coba aplikasi sebentar ya kalian bisa download di nah misalnya kalau pakai mikroset nanti disini ada application yang bisa di download ya aplikasi apa aja yang di mikroset yang bisa kalian download ini kalian bisa download disini bantah lagi loading ini sangat membantu banget kalau kalian lagi bikin data gitu ya bikin visualisasi data kalian bisa bisa terlihat kan nah kalian bisa nanti 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 nyalain kalian bisa download aplikasinya ya kalian bisa download aplikasinya disini ya ini kalau saya pakai yang gak berbayar ya untuk proses belajar ya kan ya kalau kalian mau proses belajar gitu ya mau coba-coba data apa sini misalkan kalian pengusaha gitu ya pengusaha lagi merintis gitu ya ada proses penjualan gitu dalam satu bulan ini atau dalam satu tahun ini kalian bisa gunakan ini ya bisa gunakan ini oke disini ada yang mau tanya gak itu bisa dipakai ya Power BI-nya boleh aku dulu ya itu materi dari saya mungkin ada pertanyaan saya hanya sekilas jelasin Power BI-nya mungkin nanti kalau misalkan kalian mau tanya ke saya langsung dipersilakan ya Bu Desi ya oke baik terima kasih kepada pembicara tadi sudah disampaikan ya untuk materi perihal peran bisnis intelijen dalam industri 4.0 nah disini saya persilakan untuk masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab jadi bagi peserta webinar yang ingin bertanya dipersilakan untuk hands up-nya atau bisa langsung bertanya kepada narasumber kita yaitu Bu Ita Erliani boleh yang ingin bertanya nah ini ada pertanyaan nih Bu dari Alprida Nurul Amalia dari Kolon Kat katanya mau tanya Bu bagaimana Bu cara mengolah data BI di dalam industri 4.0 nah oke kalau sekarang itu kan udah banyak aplikasi kalau dulu kan kita masih yang yang pakenya tradisional gitu ya kalau dulu kita pakenya FTL terus kita pakai olah data di pipot gitu ya dari FTL itu kita pipotin gitu ya nah kalau sekarang itu kalau misalkan sekarang karena udah industri 4.0 udah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh perusahaan ya bagaimana mereka bisa mengolah data-data mereka data-data yang ada di perusahaan mereka itu dengan baik ya dengan apa dengan aplikasi yang mereka punya gitu nah aplikasi tersebut bisa mereka beli atau bisa mereka kembangkan sendiri nah dari yang tadi contohnya tadi itu yang namanya Power BI itu ya itu bagaimana sih sebuah data di dalam perusahaan itu diolah atau kita bisa pakai tebu data itu diolah di dalam sebuah perusahaan dan data itu menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan untuk penunjang keputusan gitu jadi kalau dulu kita masih masih manual gitu ya kalau sekarang ya kita bisa bisa pakai beberapa aplikasi yang ada gitu dan kita bisa beli yang berbayar atau yang free gitu di dalam sebuah perusahaan gitu sih yang tadi saya jelasin itu itu salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk pengelolaan data di industri industri gitu ya tapi yang trendingnya itu kalau trending yang sering saya baca gitu ya label itu sangat trending gitu ya oke gimana Afrida untuk jawabannya insya Allah terjawab ya Afrida oke kalau gitu dipersilakan lagi untuk mahasiswa lainnya jika jika masih ada yang ingin bertanya silahkan tangan di atas atau kita tulis di kolom chat ini ada pertanyaan nih contoh apa oh ini ya bu dari Dwi Wahyu ya bu izin bertanya bu tahapan perusahaan dalam menerapkan peran bisnis intelijen oke jadi kita lihat ada tahapan proses bisnis itu sendiri ya bagaimana penerapan tahapan-tahapan itu sebelum penggunaan bisnis telijen ini nah kita harus mendefitisikan dulu ya apa sih kebutuhan yang diperlukan di sebuah perusahaan tersebut ya bagaimana saya ya Bagaimana penerapan ini dilakukan di dalam perusahaan? Bagaimana kebutuhan yang diperlukan di dalam perusahaan itu tersendiri? Kita harus menganalisa, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan di dalam sebuah perusahaan itu. Sehingga kita bisa melakukan proses pengelolaan bisnis intelijen itu dari segi data yang diperlukan. Bagaimana sih apa saja data yang diperlukan? Terus bagaimana kita menganalisa data tersebut? Terus bagaimana dari hasil analisa itu kita melakukan satu proses? Terus bagaimana sih dari situ kita bisa, proses itu bisa berlanjut sehingga akan menimbulkan satu margin buat perusahaan tersebut. Nah, dari situ, dari tahapan-tahapan itu, peran dari bisnis intelijen itu sangat mempengaruhi. Dari itu bagaimana data yang ada di dalam sebuah perusahaan kita olah. Yang tadi saya jelasin, di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada data. Nah, barang bisnis intelijen ini, bagaimana dari data tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan, menarik sebuah analisa, apa yang akan kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dengan bisnis kita? Nah, setelah kita sudah tahu apa yang sudah kita lakukan dengan bisnis kita, apa sih kesimpulan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, ini di sini tahapan ini sangat-sangat diperlukan. Nah, dari data-data apa yang perlu kita definisikan, sehingga kita tahu nih, oh ternyata kita punya proses bisnis itu seperti ini. Terus kita menerapkan data kita ini untuk keputusan apa. Yang tadi saya sudah jelasin di awal, jelasin di awal itu ada yang namanya, Ayo, ada yang masih ingat, ada yang namanya manajemen bisnis proses. Dari manajemen bisnis proses itu kita akan tahu tahapan apa sih yang akan kita lakukan, penerapannya seperti apa di dalam bisnis intelijen kita. Ada lagi untuk mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan, hands up, atau bisa tulis lagi di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Norfolk. Ya, contoh bisnis intelijen zaman saat ini di dunia industri. Di dunia industri. Banyak banget ya contoh-contohnya gitu ya. Yang sekarang dipakai beberapa startup itu kalian bisa cek ya. Beberapa startup itu sudah pakai nih bisnis intelijen ini gitu ya untuk meningkatkan produk kita mereka, untuk meningkatkan pelayanan mereka, untuk meningkatkan produk mereka. Ini banyak banget. Contoh aja kita bisa tahu nih, apa sih yang tadi saya jelasin, apa sih yang lagi booming saat ini. Apa sih kebutuhan saat ini yang diperlukan gitu dari masyarakat terhadap industri-industri yang ada saat ini dengan adanya COVID ini. Apa yang mereka butuhkan, mereka akan mencari data tersebut baik dari dalam ataupun dari luar. Nah, dari data tersebut mereka akan olah. Nah, dari situ akan tahu gitu ya, apa sih yang akan dilakukan atau proses apa yang akan dilakukan gitu ya. Itu salah satu contohnya. Tadi penggunaan aplikasinya juga kita bisa lakukan dari apa aja yang bisa kita pakai, aplikasi apa aja yang bisa kita pakai, terus tadi ada proses supply chain management. Itu juga kita bisa pakai saat ini bagaimana kita bisa tahu supaya-supaya pasokan kita, pasokan kita ada berapa, ada di mana, bagaimana, apakah kita perlu pasokan lagi selanjutnya. Itu kita bisa gunakan di industri, di dunia industri. Oke. Ini, persilakan jika ada yang ingin bertanya. Atau ada yang mau resen? Ada yang mau resen? Ini, persilakan. Resen ataupun menuliskan pertanyaan pada kolom jatuh. Dipersilakan. Masih ada yang kurang puas, mungkin penjelasannya dari pembicaraan ya. Ya, Ibu, gimana, Bu? Atau ada yang mau ditambahkan gitu ya, Dari sini ada Bapak Ibu dosen, ya. Nanti saya harap Di sini nanti informasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau misalnya mau Untuk contoh power chain itu, Kalian bisa WAC aja ya. Bu, itu ada yang mau tanya lagi nih. Dari Tian D. Katanya gini, Bu, izin bertanya, Dalam penyelitian power BI, Apakah kita bisa untuk menghitung Dan menambahkan sebuah data informasi Atau sebuah laporan penyusutan aset barang? Kalau bisa, Langkahnya itu apa aja sih, Bu, Yang harus kita inputkan ke dalam power BI ini Untuk mendapatkan hasil penyusutan aset tersebut Agar lebih terlihat efektif dan efisien Dalam laporannya. Wah, koleksi ini, Bu, itu. Oke. Bagus tanya nih. Di power BI ini bisa. Jadi, kalian nanti, Kalau misalnya kalian ada SQL-nya, Ya, Atau Excel-nya, Ya, kalian bisa, Bisa tarik data yang berbeda Dengan laporan penyusutan aset barang. Tarik dulu, ya. Namun, ya. Ya, apa aja sih, Akhirnya yang diperlukan. Karena tadi, Kita bisa lihat, Ada beberapa sit, Yang saya contohin tadi. Ada beberapa sit, Dari satu sit itu, Ada beberapa, Yang, Yang, Tabel-tabel. Dari tabel-tabel itu, Kalian bisa, Mana aja, Mana aja, Yang ada yang tampilkan, Saat membuat laporan. Itu bisa. Itu bisa. Jadi, dari situ, Bisa kelihatan, Misalkan, Tahun sekian, Ada aset, Misalkan, Tahun 2019, Ada aset, 700 aset, Terus tahun 2021, Ada aset, Di 600, Terus 2020, Ada 500. Nah, Itu nanti, Dari Excel yang kalian punya, Kalian, Excel yang, Tanya apa aja, Yang, Di olah di situ, Kalian bisa masukin, Kepala BI ini, Kalian olah, Apa aja, Yang menjadi, Raporan penyusutan aset, Item-item apa, Yang dijadikan penyusunan aset, Nanti itu bisa kelihatan, Baik Bu, Terima kasih banyak, Jangan berhenti, Nanti kalau misalkan, Anda yang mau, Lebih tahu, Bagaimana penggunaan Power BI, Terus mau tanya-tanya ke saya, Saya persilahkan, Nanti mungkin Bu Desi, Bisa kasih nomor telepon saya, Saya sangat terbuka, Untuk, Untuk perkanakan semuanya, Kita bisa sharing-sharing, Oh iya nih, Untuk, Masih so yang tadi bertanya ya, Dwi Wahyu, Alprida, Nova, Muhammad Fiki, Dan Tiandi, Bisa hubungi nomor, Bu Ita, Yang saya, Barusan, Tulis di kolom chat, Akan mendapatkan, Give, Terima kasih Bu Ita, Terima kasih, Terima kasih, Saya mau apresiasi, Sekali teman-teman, Atau rekan-rekan semua, Yang bertanya, Oke, Ada pertanyaan lagi, Masih ada, Yang ingin bertanya, Kayaknya terpaca ini, Bu, Buat dapetin, Ini Bu, Dapetin lagi, Bu, Dari Bu, Mudah-mudahan ya Bu, Bu, Tadi udah berapa orang Bu, Eh sih, Yang ini, Yang bertanya, Sudah tuh, Sudah lima, Lima mahasiswa, Yang bertanya, Bu Arsik, Tadi merantuan bertanya, Nanti, Menghubungi, Nomor Bu Ita, Yang sudah di share, Di kolom chat, Ya, Oke, Masih ada, Yang ingin ditanyakan, Baik, Dipersilakan Bu Desi, Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Baik, Terima kasih Bu Arsik, Untuk program peserta webinar, Prodi, Program Stadisi Informasi, Alhamdulillah, Eh ini udah gak ada yang mau tanya lagi kan ya, Sudah cukup, Yang mau tanya? Oke, Kalau gitu, Ketujuhnya para peserta webinar, Program Stadisi Informasi, Alhamdulillah, Tadi kita sudah simak bersama, Pemaparan dari komateri, Atau narasumber kita, Yaitu, Ibu Ita Erdiani, SOMM, Dan juga, Tadi sudah dilakukan prosesi tanya jawab, Dan Alhamdulillah, Prosesi intinya, Dari webinar ini, Sudah dilaksanakan, Dan selanjutnya, Saya akan serahkan, Kepada Ibu Arsik, Selapu MC, Pada webinar kali ini, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih banyak, Kepada pembicara, Ibu Ita Erdiani, Dan juga, Kepada moderator, Ibu Desi Erdiani, Baik, Selanjutnya, Adalah, Simbolis penyerahan sertifikat, Kepada pembicara, Dan perwakilan peserta, Yang sedianya, Dilakukan oleh, Rektor Universitas Rahatnya, Namun, Dikarenakan, Bapak Rektor, Mempunyai kesibukan lain, Sehingga, Simbolis penyerahan sertifikat, Ini akan, Diwakili oleh, Bapak Wakil Rektor Akademik, Yaitu, Bapak, Bapak Rektor, Bapak Rektor, Bapak Rektor, Kepada, Bapak Warek, Sudah, 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 Bapak Warek? Ya, Baik, Terima kasih, Silahkan, Baik, Baik, Yang pertama, Adalah penyerahan, Secara simbolis, Sertifikat kepada, Pembicaraan, Bentar, Kita, Send, Sertifikat dulu, Baik, Dipersilakan, Bapak Warek. Baik, Terima kasih, Bu Arsi, Yang saya hormati, Bu Ita Erliani, Komputer Magister Management, Sehubungan dengan, Bapak Rektor, Ada kegiatan ke Bandung, Sesuai dengan kapasitas beliau, Sebagai Ketua APC, Sekaligus, Rektor Universitas Raja, Sehingga beliau, Tidak bisa secara langsung, Mengucapkan terima kasih, Dan memberikan sertifikat apresiasi kepada Ibu, Namun demikian, Dengan tidak mengurangi, Rasa hormat, Saya mewakili beliau, Sebagai Rektor Universitas Raja, Seperti yang tadi Bu Arsi sampaikan, Dengan ini, Universitas Raja, Tasnama Rektor, Memberikan sertifikat apresiasi, Kepada Ibu Ita Erliani, Ekskom MM, Yang telah memberikan, Materi seminar, Tentang bisnis intelijen, Di era revolusi industri, 4.0, Terima kasih, Sekali lagi Ibu, Atas, Planserta dan partisipasi Ibu, Di dalam, Seminar nasional, Yang dilaksanakan oleh, Program studi, Sistem informasi, Pada hari ini, Mohon diterima Bu, Sertifikat apresiasinya, Kami serahkan, Terima kasih, Pak Hendrik, Saya terima, Untuk sertifikatnya, Terima kasih, Untuk kesempatannya hari ini, Ya terima kasih Ibu Ita, Baik, Selanjutnya adalah, Penyerahan, Simbolis sertifikat, Kepada, Perwakilan peserta, Yang akan diwakili, Oleh, Saudari Badria, Saudari Badria sudah, Saudari Badria, Saudari Badria, Ya, Baik, Dipersilakan Pak Warek, Baik, Terima kasih Ibu Arsi, Saudari Badria, Atas nama Rektor, Universitas Raja, Dengan ini, Saya menyerahkan, Sertifikat sebagai, Partisipan, Atau peserta, Pada seminar nasional, Yang dilaksanakan, Oleh program studi, Sistem informasi, Dengan tema, Bisnis intelijen, Dalam dunia industri 4.0, Semoga, Materi yang tadi disampaikan, Dengan sangat bagus, Oleh Ibu Ita, Itu bisa menjadi, Apa, Penambah ibu pengetahuan, Termasuk motivasi, Untuk bisa mempersiapkan diri, Di dalam menghadapi, Persaingan, Karir, Di dunia industri 4.0, Atau digital transformation, Pada era ini, Mohon diterima, Saudari Badria, Sertifikat, Yang ada di layar monitor Anda, Terima kasih, Terima kasih Pak, Baik, Terima kasih, Terima kasih banyak, Kepada Bapak Warek, Kepada Ibu Pembicara, Dan juga, Kepada Perwakilan Peserta, Baik Bapak Ibu, Serta seluruh peserta, Selanjutnya, Adalah, Mohon berkenan, Kepada Bapak Wakil, Untuk dapat memberikan, Kata-kata penutup, Pada acara sejabat ini, Dipersilakan, Pak Warek, Ya, Baik, Terima kasih Ibu Arsi, Yang saya hormati, Dekan, Fakultas Sain dan Teknologi, Atau yang mewakili, Kemudian, Pimpinan Program Studi, Mulai dari, Ketua Program Studi, Maupun Sekretaris Program Studi, Termasuk di dalamnya, Jika, Ada yang bergabung, Adalah dosen-dosen yang ada, Di Program Studi Sistem Informasi, Yang saya hormati juga, MC Bu Arsi, Yang telah menjadi moderator, Pada kegiatan seminar nasional, Pada hari ini, Pertama, Tentu saya menyampaikan, Salam hangat, Dan promen maaf, Dari Pak Rektor, Karena beliau, Si Yogyanya, Bisa menyampaikan space, Untuk penutupan, Kegiatan seminar pagi hari ini, Namun, Karena beliau lagi ada, Tugas keluar kota, Yaitu ke kantor LL Dikti, Seperti yang tadi saya sampaikan, Sehubungan dengan kapasitas beliau, Sebagai ketua APC, Wilayah 4B Banten, Sekaligus sebagai rektor Universitas Raja, Maka dengan, Tidak mengurangi, Rasa hormat, Dan apresiasi, Rektorat, Terhadap pelaksanaan, Kegiatan seminar, Pada hari ini, Yang dilaksanakan oleh, Program Studi Sistem Informasi, Pakultas Sain dan Teknologi, Sebelum saya menutup, Atas nama Bapak Rektor, Seperti yang tadi disampaikan, Pada pembukaan, Bapak Rektor, Kemudian materi, Yang juga disampaikan, Bu Ita, Bahwa, Universitas Raja, Khususnya dari, Level Rektorat, Kemudian Fakultas, Termasuk program studi, Tentu sangat mendukung, Dan, Mendorong, Agar, Kegiatan-kegiatan, Seminar Nasional, Seperti ini, Yang membahas, Topik-topik terkini, Termasuk di dalamnya, Tentang materi, Business Intelligence, Di era, Revolusi Industri 4.0, Seperti yang dilaksanakan, Oleh program studi, Sistem Informasi, Pada hari ini, Adalah sebuah kegiatan, Yang bagus, Dan, Sebaiknya, Terus-menerus dilakukan, Lebih, Intensif, Oleh program studi, Termasuk di dalamnya, Program studi, Sistem Informasi, Mengapa demikian, Karena, Kita mengetahui, Pesris, Bahwa, Pada era saat ini, Kebijakan, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Itu pada prinsipnya, Sebenarnya, Paling tidak, Telah mengidentifikasi, Bahwa, Ilmu, Keterampilan, Termasuk, Di dalamnya itu, Adalah sikap, Dari, Mahasiswa, Yang nanti, Akan terjun kepada masyarakat, Tidak cukup, Hanya, Didapatkan, Berdasarkan materi, Yang diterima, Oleh mahasiswa, Di kelas, Ataupun di lab, Yang diberikan, Oleh dosen, Melainkan, Juga harus, Dilengkapi, Kemudian, Dikembangkan, Termasuk di dalamnya, Diperluas, Dengan cara, Mengikuti seminar-seminar, Workshop-workshop, Seperti yang hari ini, Dilaksanakan oleh program studi, Sistem Informasi, Secara materi, Tadi Bu Ita, Erdiani, Sudah menyampaikan, Dengan sangat bagus, Saya menyimak, Beberapa bagian, Mudah-mudahan, Yang tadi disampaikan, Bisa menjadi trigger, Bisa menjadi pemotivasi, Bagi peserta seminar, Yang menyatakan, Paling tidak, Misalnya, Satu di antaranya adalah, Bahkan banyak, Sebenarnya, Peluang-peluang pekerjaan, Yang masa lampau, Mungkin masa sekarang, Masih ada, Tapi dengan adanya, Bisnis intelijen, Adanya, Misalnya, Repolusi industri 4.0, Itu akan beralih, Kepada profesi-profesi yang lain, Dan, Kompetensi, Bindang bisnis intelijen, Bisa menjadi jawaban, Untuk bisa, Tetap diperhitungkan, Menjadi tenaga profesional, Di masa yang akan datang, Akhirnya, Atas nama, Rektor Universitas Rahaja, Sekali lagi, Saya mengucapkan, Terima kasih, Dan apresiasi, Kepada, Panitia Pelaksana, Mulai dari unsur, Fakultas Sain dan Teknologi, Kemudian, Program Studi Sistem Informasi, Wabil Khusus, Kepada Bu Ita Erliani, Sebagai pemateri pada hari ini, Termasuk di dalamnya, Panitia Pelaksana, MC, Dan semua pihak yang mendukung, Sehingga, Kegiatan seminar, Program Studi Sistem Informasi, Dengan tema, Bisnis intelijen, Di dalam era, Industri 4.0 ini, Bisa dipersiapkan dengan baik, Bisa diikuti, Dan dilaksanakan juga, Oleh, Panitia dan peserta dengan baik, Akhirnya, Dengan mengucapkan, Lapas Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, Atas nama Rektor Universitas Rahaja, Dengan ini, Menyatakan, Kegiatan seminar nasional, Yang melaksanakan, Program Studi Sistem Informasi, Dinyatakan, Ditutup secara resmi, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, 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 Terima kasih banyak, Kepada Bapak, Rektor Universitas Rahaja, Yaitu, Bapak Asosial Profesor, Dr. Henry M. Komp, Yang telah menutup, Acara seminar hari ini, Baiklah, Bapak Ibu, Dan seluruh peserta, Seminar Program Studi Sistem Informasi, Demikian tadi, Telah kita ikuti bersama, Seluruh rangkaian, Acara seminar, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sain dan Teknologi, Semoga, Semua penjelasan materi, Dapat bermanfaat, Dan dapat menambah pengetahuan, Bagi seluruh peserta, Kini tibalah kita di penghujung acara, Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih, Atas perhatian Bapak dan Ibu, Serta seluruh peserta, Kami mohon maaf, Jika dalam pelaksanaan acara ini, Banyak terjadi, Gangguan dan kesalahan, Dengan mengucap hamdallah, Alhamdulillah, Saya selalu pembawa acara undur diri, Akhir kata, Bila hitafiq wa hidayah, Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Bu Ita, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Semuanya, Ya, Ijen pamit, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Terima kasih. Terima kasih.